Gue udah siapkan piring, ini tinggal kita potong Terus kita kasih flak Udah tinggal kita makan, buat yang mau tahu resepnya juga, langsung aja yuk! Pertama kita kukus labunya Kita kukus sampai empuk, kurang lebih 15-20 menitan Tinggal dicek aja nanti kalau kurang empuk, tinggal dilamakan lagi kukusnya Oke labunya udah empuk, sekarang kita matikan kukusannya Kita pisahkan dulu, ini ada airnya dibuang aja Nah sip! Sekarang kita haluskan sama susu dan kental manis Ini kita pakenya kurang lebih 150 gram Kurang lebih segini, soalnya total yang tadi dikukus itu sekitar 200 gram, jadi pakenya sebagian aja Sudah, susu Kental manis Sudah, sekarang kita blender Sudah, kita lanjut rebus-rebus bikin pudingnya Ini ada gula pasir Agar-agar Kita aduk dulu Kita masukkan labu yang udah dihaluskan tadi sama susu Sambil diaduk Oke, ini udah mulai berasak Udah mulai mendidih juga Oke, ini kita agak dinginin dulu Nah, terus kita lanjut, ini siapin cetakannya atau loyang Jangan lupa kalau pakai loyang kayak gini Dibilas dulu pakai air Nah, dibilas dulu sama air Untuk mempermudahkan waktu melepasnya Oke, tinggal kita dinginin sampai dia nge-set Kita lanjut bikin flaknya Ini ada gula pasir Tepung batu jagung Terus kita kasih sedikit garam Supaya rasanya gurih Kita aduk dulu Oke, kita tuang santan Nah, terus kita masukkan daun pandan Udah ini tinggal kita masak Sambil diaduk Sampai dia mengental Nanti kalau emang udah mau mengental Daun pandannya dikeluarkan Terus tungguin sampai Masak sampai mengental Oke, ini udah lumayan kental Kita keluarkan si daun pandannya Kurang lebih segini Nanti kalau semakin dingin Dia akan semakin kental Udah, ini kita matikan Nah, ini udah Tinggal kita buka aja Tadi udah gue lepas Udah jadi Ini gampang banget Tadi cuma tinggal campur-campur aja Terus udah gitu bikin VLA-nya Kalau mau pakai VLA-nya yang instan juga boleh Jangan lupa dicobain ke CP dirumah Thank you banget udah nonton website kita kali ini Jangan lupa nonton website yang lainnya Yang penting tetap di Masak.TV ldahar Up Udah B